Saya tidak berani melaporkan ke Pak Ferti Sampo karena di tanggal 8 yang mulia, saat saya masuk dengan Pak Ferti Sampo ke TKP itu, saya melihat CCTV yang mengarah ke ruang tamu yang mulia, saya sudah sampaikan bahwa ini bisa untuk dijadikan bukti yang di dalam rumah yang mulia. Kemudian beliau saat itu dengan nada tinggi menyampaikan itu rusak itu, jadi setelah itu saya tidak berani kalau berbicara terkait CCTV. Terima kasih.